Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dan ini adalah pertama kali insyaallah akan berlanjut setiap pa'adah Jum'at Setiap selesai solat Jum'at yaitu ada kajian atau majelis ilmu yang dilaksanakan di Masjid Bukul Woton ini Pada kesempatan ini saya membuka majelis ilmu atau kajian Pak D. Jum'at di Masjid Bukul Woton dengan kajian tentang kapsir Bapak-bapak dan saudara sekalian tentu ketika disebut kata kapsir yang dimaksudkan adalah kapsir Al-Quran Kapsir Al-Quran itu penting bahkan Al-Imam Al-Rawhi Bata'l-Masfahani menyampaikan bahwa kalau ilmu itu diukur walaupun ini tentu semua ilmu itu mulia tapi kalau misalnya mau dibuat semacam klasifikasi kata Al-Imam Al-Rawhi Bata'l-Masfahani itu kemuliaan ilmu itu diukur dari beberapa hal pertama min haithu mautu apa yang dipelajari oleh ilmu apa obyeknya kapsir untuk obyeknya adalah Al-Imam Al-Rawhi Bata'l saya yakin kita semua sepakat bahwa tidak ada yang lebih mulia dari kita semua ilmu itu juga diukur dari tujuannya untuk apa kita belajar ilmu untuk apa kita mempelajari sesuatu ini penting bapak-bapak dan saudara karena sekarang sudah tahu banyak yang disebut dengan ilmu walaupun sebenarnya bukan ilmu atau kalaupun dia disebut ilmu tetapi tidak ada gunanya untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu dan mamah kita tidak ada kaitan untuk meningkatkan kualitas perkhidmatan kita dalam kehidupan dunia sebagai bagian dari ibadah kepada Allah juga tidak ada kaitan taksir itu tujuannya adalah memahami Al-Quran dan saya yakin bahwa memahami Al-Quran adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menyempurnakan keislamannya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian artinya belajar taksir itu penting nah tentu dalam kesempatan ini kita tidak langsung masuk ke dalam taksir dalam mana mempelajari dari awal suratul fatihah sampai akhir sesuai dengan serta yang ada di dalam Al-Quran kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim diakhiri dengan binal jinnati bisa 20 tahun 30 tahun bisa sampai meninggal itu tahlili yang kedua metodenya disebut dengan maudu'i atau tematik belajar kita dengar para khutib atau guru-guru kita menyampaikan dua sifat yang mulia itu adalah as-sabru wa syukur bersabar dan bersyukur kita dengar kita simak lalu kita mau tahu apa konsep Al-Quran tentang syukur ketika kita mulai dari satu tema kemudian mengkaji Al-Quran secara keseluruhan untuk menemukan pesan utuh Al-Quran tentang tema itu itulah yang disebut dengan tafsir tematik sabar, syukur berkeluarga bernegara bermasyarakat itu tema-tema yang semuanya ada pesan Al-Quran terkait dengan itu nah kedua model tafsir ini bapak-bapak dan saudara ya ada kurang lebihnya kalau dari sisi tafsir tahlili ya tentu lebih mudah dan lebih lebih mengalir karena kita hanya memegang ushab dan mengikuti terus menerus dari awal sampai akhir kita pelajari ayat ayat sambungannya kaitannya dan seterusnya kalau tafsir maudui tematik itu kita perlu mengumpulkan semua ayat yang berbicara tentang tema itu menyusunnya sesuai dengan kurutan kromologi turunnya kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan yang umum atau yang khusus kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan banyak klasifikasi-klasifikasi yang lain barulah ujian keluar kesimpulan tentang semua tema yang mana pun kita pilih bisa tapi saya dalam kajian tafsir yang berikut-berikutnya nanti mungkin kita metode tahlili saja ya kita bahas sesuai dengan kronologi musa tidak ada salahnya atau tidak ada masalah kalau kemudian dalam pengkajian itu kemudian ada tema-tema yang mau diangkat untuk kita diskusikan bersama juga tidak ada masalah tapi kita akan fondasikan atau saya mulaikan dengan mitode tahlili bapak-bapak dan saudara sekalian saya mulai dengan untuk apa Allah subhanahuwata'ala menurunkan Al-Quran apa fungsi utama Al-Quran itu dari semua pembahasan para ulama fungsi Al-Quran itu bisa disaripatikan atau diperas sampai akhirnya menjadi dua fungsi utama yang pertama adalah lil hidayah dan yang kedua lil ijaz lil hidayah itu artinya Al-Quran turun sebagai perangkat pedoman kata hidayah ini artinya Al-Quran itu aktif memberikan kita pedoman kalau ada seorang muslim yang bingung menjalani hidup dan dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan itu bukan salah Al-Quran tetapi dia tidak melakukan apa yang kata Imam Ali sampaikan istantif Il-Quran ajak Al-Quran itu bicara jadi Al-Quran itu menunggu anda semua untuk diajak bicara karena jarang mengajak Al-Quran bicara maka begitu ada orang bicara tentang suratul ma'idah 51 ribut kita karena kita tidak pernah mengajak Al-Quran bicara itu peringatan dari Allah untuk kita dan sebagai umat islam kita diperintah untuk mencari hikmah-hikmah yang baik dari apapun yang terjadi sebaik apapun itu maka Al-Ma'idah 51 itu teguran dari Allah agar kita lebih banyak mengajak Al-Quran berbicara istantif Il-Quran ajak Al-Quran berbicara Fungsi pertama Lil Hidayah menjadi pedoman petunjuk petunjuk Al-Quran itu ada banyak macam-macamnya ada yang terperinci ada yang secara garis besar yang terperinci itu bapak-bapak dan saudara-saudara yang pertama adalah biasanya karena itulah yang merupakan fondasi di dalam kita berislam dan beriman maka dijelaskan dengan kata yang jelas lugas terperinci tidak bisa menimbulkan tafsir yang lain yang kedua apabila sesuatu itu sangat sering menyebabkan pertentangan perungsuhan dan perpecahan diantara manusia maka Allah juga jelaskan mendetail itu sebabnya kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran suratul Nisa misalnya kita lihat ayat yang berbicara tentang warisan itu ternyata ditulis oleh disampaikan difirmankan oleh Allah detail bagian daripada anak laki bagian anak perempuan bagian dari bapak bagian ibu istri suami orang yang tidak punya keturunan orang yang hanya punya saudara saja tapi tidak punya anak bagian dari saudara bagian dari semua kitil kenapa warisan demikian kitil disebut karena memang urusan harta dan warisan itu sering menjadi pangkal permusuhan betul? ya bisa saja dia duduk satu saf kakak beradik atau saudara atau keponakan rukun berzikir tapi kalau sudah bab warisan lain warisan termasuk juga masalah beberapa yang menyangkut titil tentang masalah talak misalnya itu itu karena terkait dengan lebih-lebih pada akhir zaman itu banyak orang yang sudah tidak tahu nasabnya maka ada titik tentang iddah dan segala macam itulah kasih sayang Allah kepada kita yang kedua fungsi Al-Quran itu Lilijaz yaitu menjadi bukti kebenaran Islam dan untuk hal ini tidak main-main tantangannya mulai dari فَأْتُوا بِمِسْلِهِ فَأْتُوا بِصُورَةِ بِعَشْرِ سُوَرِهِ فَأْتُوا بِصُورَةِ فَأْتُوا بِصُورَةِ فَأْتُوا بِصُورَةِ Tantangan Al-Quran itu luar biasa kalau tidak percaya bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah kepada Rasulnya tantang kepada siapapun dan tantangan ini berlaku universal sekarang juga masih berlaku pada saat ilmu sastra itu sudah mencapai derajat yang luar biasa ahli-ahli sastra itu setiap tahun dapat nobol kesusastraan yang luar biasa orang buat segala macam karya sastra ditantang tantangan pertama datangkan di misli yang sama seperti Al-Quran tidak bisa فَأْتُوا بِصُورَةِ سُورَةِ kalau tidak bisa 140 surat 10 surat saja kalau tidak bisa 10 surat بِصُورَةِ dengan 1 surat saja dan bukan surat yang panjang cari surat yang paling pendek di Al-Quran tiru kalau ada yang bisa meniru Al-Quran dari sisi keindahannya pengaruhnya terhadap jiwa manusia merubah manusia menyentuh hati manusia dan segala hal yang merupakan kemurjizatan Al-Quran datangkan sampai sekarang tidak ada jangan kira orang tidak berusaha mungkin sekarang ada orang diam-diam entah dimana yang ingin meniru Al-Quran hanya satu surat terpendek apa surat yang paling pendek di Al-Quran Bapak Bapak Al-Kawthar berapa ayat hanya tiga ayat tiga ayat pendek sesederhana sesederhana itu tak ada seorang sastrawan pun sampai sekarang yang bisa meniru tidak hanya satu orang per orang tapi kumpul hanya untuk membuat redaksi bahasa Arab yang bisa menyaih tiga ayat pendek di Al-Quran tidak ada yang bisa ini tantangan bukan main-main karena begitu ada orang bisa mendatangkan seperti satu surah yang pendek itu maka itu menunjukkan batal kelain dari Allah tantangan ini kecuali dari yang maha kuasa yang memang mengendalikan segala sesuatu yang memang menciptakan yang kelihatan maupun tidak kelihatan Allah subhanahu itulah dua fungsi utama nah apa konteks tafsir dengan dua fungsi ini tafsir itu yang paling utama tentu berkaitan dengan fungsi pertama yaitu Lil Hidayah bagaimana Al-Quran bisa aktif memberikan penunjuk bagi kita kalau kita tidak paham artinya maka Al-Quran itu harus dibahami kalau dalam bahasa Al-Quran itu afalah ya tadabur Al-Quran apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran tadaburi itu artinya merenungkannya dan tidak mungkin kita bisa merenungkan makna dari satu teks tanpa memahaminya dalam fungsi Hidayah maka disitulah ilmu tafsir bapak-bapak dan setara sekalian ayat-ayat Al-Quran dari sisi penafsirannya itu menurut ulama itu dibagi menjadi tiga ini bagian yang paling mendasar pertama ayat-ayat Al-Quran yang la ya'alamuhu illallah maknanya itu istasarallahu ta'ala jadi makna yang benar-benarnya yang dimaksudkan dari ayat itu hanya Allah yang Allah ini yang bagian pertama sedikit sekali terbatas sekali contohnya adalah alif la amin atau surah Maryam kapa ya'i sad huruf-huruf yang menjadi pembuka dari beberapa surah Al-Quran Tuhan 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 itu adalah bagian yang istasarallahu ta'ala bihan cukup kita yakini cukup kita imani sebatas sebatas apa yang kita baca itu ada pun maksudnya kenapa diletakkan disitu oleh Allah secara persis Allah yang Tuhan tidak usah terlalu jauh habiskan waktu untuk nun kenapa nun ya yang kedua yang kedua ilmu sa'at inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzil al-gha'i wa ya'lamu afil arham wa ma tadri namsum mada taksib wadan wa ma tadri namsum bi'ay ardi tamut inna Allah alim khabir ilmu tentang kiamat jangan habiskan waktu duduk di tengah sawah mikir kiamat itu kira-kira di luar mana matahri jatuh atau tsunami cukup sebatas bahwa kiamat itu hak inna Allah indahu ilmu sa'ati yang tahu persis tentang hari kiamat dengan perinciannya kalau ada hadis-hadis Rasulullah s.a.w. menceritakan tentang hari kiamat itu itu adalah bagian dari mendekatkan pemahaman kita mengingatkan kita dan tidak ada yang tahu apa yang Allah lakukan bagi manusia besok hari jadi ada bagian yang sedikit sekali memang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang istasar yang kedua ayat-ayat yang tidak perlu ilmu yang dalam tidak perlu studi yang panjang untuk mengetahui maknanya karena apa karena maknanya sudah jelas sejelas matahari di siang hari apa contohnya itu termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah fa'alam annahu la ilaha illallah sudah tidak ada tafsir lain ya itu sudah fa'alam annahu la ilaha la ilaha illallah itu tidak ada artinya selain bahwa tidak ada Tuhan ini yang disebut dengan makna makna al-labzu fihi qata'iyan wata'iyinian yaitu yang lafaznya itu tidak mengandung makna lain dah itulah maka kalau ada orang yang mencoba untuk mengutak-utik syahadat dimacam-macam di syahadat dibuat tafsiran yang aneh-aneh itu berarti orang jahil karena itu bagian dari ayat-ayat al-quran yang tidak untuk di perselisihkan jadi inti-inti daripada akidah inti-inti daripada syariah itu masuk bagian yang kedua ya tabah daru ilah zihni katanya kita mereng saja kita ngerti kalau kita dengar begitu masuk akan sampai satu pengertian yang tidak ada duanya lagi itu mayat tidak harus jadi Tuhan guru untuk tahu bahwa tidak ada Tuhan Zain Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kemudian yang ketiga itu adalah ayat-ayat yang yang makna utuhnya itu memerlukan penjelasan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW nah ini terkait dengan perincian ibadah tegakkan sholat ketika masuk pada kata tegakkan sholat maka rekaat rekaatnya berapa jumlahnya waktunya kapan dikonaikan syarat sahnya apa saja cari penjelasannya pada sunnah Nabi besar Muhammad SAW maka kalau ada orang istilahnya aliran ingkar sunnah itu aliran yang harusnya kalau dia ingkar sunnah itu dia berdiri sembahyang 24 jam karena dia hanya percaya sama Al-Quran dan Al-Quran mengatakan waktunya sholat tegakkan sholat jadi dia berdiri terus jangan pilih-pilih waktu kan anda percaya sama Al-Quran saja tidak percaya sama hadis rasul ya sudah berdiri terus zakat juga demikian walillahi alam nasih ijul bayti man istataw ilaihi sabila dan atas manusia hak Allah atasnya dia harus menunaikan haji bagi yang mampu siapa yang mampu itu rasul yang jelaskan man malakazadan awrahilatan tuballikhu ila bayti lahil kharpuh ternyata yang namanya mampu itu secara mendasar sekali rasul yang sampaikan man malakazadan awrahilatan yang punya bekal dan bisa punya kendaraan yang menyampaikannya jadi ada kecukupan bekal kecukupan bekal itu ya uang yang ditinggalkan kepada keluarga dan seterusnya maka untuk hal-hal yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan secara rikas dan memerlukan penjelasan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul menandaskan untuk mengikutinya dalam masalah sulat apa kata rasul? apa? soldu kamaraitun eh bapak bapak kalau mau tahu salat yang benar ikuti saya dalam masalah haji apa? khudu'anni mana sikapu kalau mau haji yang benar ikuti tuturan saya itu bagian yang ketiga nah bagian yang keempat adalah ayat-ayat yang memerlukan pengkajian khusus dari para ulama membutuhkan keahlian dalam ilmu bahasa membutuhkan pengetahuan tentang asbab nuzul membutuhkan pemahaman tentang yang muhkam mutashabih nasih mahasud dan segala macam yang ada di dalam ilmu tafsir nah yang ketiga dan keempat inilah yang menjadi obyek dari tafsir jadi yang pertama yang kedua itu tidak usah dipikirkan tidak usah terlalu di habiskan waktu ke dalam dua hal itu yang pertama yang memang Allah saja yang tahu makna pasnya yang kedua yang terkait dengan yang kedua yang terkait dengan pokok-pokok agama pokok-pokok syariat yang tidak ada kemungkinan makna yang lain itu sudah tidak usah dibahas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tentang kewajiban sholat kewajibannya tidak usah dibahas karena itu sudah kuat itu nah kemudian yang ketiga keempat inilah yang merupakan ranah dari tafsir dan yang boleh masuk ke dalam ranah yang ketiga dan keempat ini adalah yang memiliki bekal untuk itu bukan sembarang orang jadi tidak ada orang yang berhak menafsirkan al-ma'idah ayat 51 kecuali ulama jangankan orang muslim orang muslim saja tidak bisa sembarang bagi yang tidak memiliki ilmu kecukupan prinsip Al-Quran jelas fas'al bihi khwabirah fas'al bihi ahlat dikri fas'alu ahlat dikri tanya yang tahu untuk urusan penyakit yang sederhana saja kita perlu bertanya pada dokter perlu kita pergi ke apotek untuk bertanya saya ini pusing dari kemarin mana ya obat yang bagus tidak bisa bapak-bapak karena pusing pergi ke toko obat lihat mana yang warna obatnya paling bagus kan bahaya sakitnya pusing yang diambil obat diari tidak bisa kamar mandi tiga hari itu dalam hal yang sederhana sekali apalagi kita bicara tentang memahami ayat Al-Quran yang merupakan kalam jadi pendoman hidup kita ada contoh ketika membahas tentang Al-Ma'idah 51 ada yang mengatakan ini umat islam juga tapi saya tidak tahu mengajinya dimana dia bilang itu ayat itu khusus pada saat masalah perang saja itu kan sabak nuzulnya itu adalah ketika selesai perang ketika konteksnya lagi perang maka umat islam itu sahabat itu dilarang untuk beraliansi dengan musuhnya dengan orang yang benci islam jadi tidak bisa diartikan secara umum tidak bisa dikatakan wahai orang-orang beriman jangan menganjadikan pemimpin diantara kalian tidak bisa begitu ini khusus sahabat nuzul itu betul adalah sebab turunnya ayat itu betul ada dan cukup banyak ayat-ayat yang memang didahului dengan sahabat nuzul sahabat nuzul itu ada macam-macam bapak-bapak saudara ada sahabat nuzul yang memang bisa mempersempit pemahaman yang bisa menyingkat makna yang sebenarnya dari ayat contoh ada ayat tidak tidak ada dosa tidak apa-apa bagi seorang beriman sepanjang dia sudah beriman dan bertakwa untuk makan apa saja konon ada seorang sahabat nah ini sahabat sahabat itu beda-beda sahabat yang tidak mengerti dia hanya baca ayat ini begitu dia baca ayat ini dalam hatinya saya kan sudah beriman bertakwa dia ambil minuman keras dan minum dilihat sama sahabat yang lain dipegang lehernya dibawa ke khalifah khalifah Umar nih beresin kata khalifah Umar kenapa kau minum minuman keras saya minum tidak apa-apa lah kan kata Allah begitu tidak salah orang yang beriman selama dia beriman bertakwa berbuat baik minum makan apa saja ya ada khamar di samping saya saya coba lah kan saya sudah beriman bertakwa saya dengar Umar kaget juga mendengar itu kemudian si dengar Umar melihat kepada Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas ini misal Rasul anak dari paman Rasul anak dari Abbas bin Abdul Muttalib saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib ayah Rasulullah SAW yang juga digelari dengan Habrul Umah Habrul Umah Habrul Umah itu istilah sederhananya orang alimnya umat dalam sebutan yang lain bukan Habrul tapi Bahrul Umah lautan ilmunya kata Ibn Abbas bahasa kita gampang-gampang itu ayat sangat khusus ayat itu sangat khusus menjawab pertanyaan pada zaman Rasul ketika ada datang sahabat kepada Rasul SAW dan bertanya Ya Rasulullah saya punya Bapak Ibu Islam seperti saya tetapi Bapak Ibu saya itu yang kebetulan dia meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan makanan dan minuman yang diharamkan jadi bagaimana nasibnya dia muslim tapi sampai akhir hayatnya masih makan bab satu misalnya atau dia muslim tapi sampai akhir hayatnya dia minum hamar terus nah ayat ini turun khusus sebagai jawaban untuk itu tidak ada masalah bagi orang beriman atas apa yang mereka makan sepanjang mereka beriman bertakwah meninggal dia sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamer yang namanya belum haram ya halal ya halal saja yang namanya halal kita tidak usah bayangkan halal kayak apa pokoknya halal karena halal ya semua dia meninggal sebelum turunnya pengharaman itu ya termasuk juga yang main judi yang makan riba sebelum turunnya ayat yang mengharamkan itu kemudian dia meninggal yang gak apa-apa namanya belum haram ayat ini khusus untuk itu maka dalam konteks ini ayat ini dibatasi maknanya oleh sahabat masyarakat tapi itu sedikit bapak-bapak itu sedikit sekali dan sangat terbatas serta diketahui kalau kita membaca tafsir itu ketahuan mana-mana sudah selesai ada pun selain itu bapak-bapak dan saudara sahabat muzul itu rata-rata adalah sebagai kontekstualisasi saja artinya supaya perintah atau larangan itu lebih chest plan lebih pas maka ada konteksnya kalau guru misalnya mengatakan kepada muridnya misalnya nih sedang mengajar fisika ini CO2 kimia terus tiba-tiba mengatakan jangan buang sampah pada tempat apa hubungannya kimia kok jangan buang sampah akan lebih pas kalau larangan membuang sampah itu adalah pada saat muridnya kelihatan sedang buang sampah di selokan misalnya lagi buang sampah di selokan kata gurunya jangan buang sampah gak boleh buang sampah sebarangan cocok itu gak? itulah konteks tapi kalau besok misalnya murid yang sama dia buang sampah bukan di selokan tapi di dalam kelas kemudian gurunya mengatakan eh saya kan sudah peringatan kamu jangan buang sampah sebarangan lalu kata muridnya pak kan kemarin di selokan ini keren dalam kelas kira-kira yang benar guru atau muridnya? ha? guru atau muridnya? gurunya yang benar muridnya tidak bisa mengatakan bahwa saya boleh membuang sampah karena guru saya kemarin larangannya itu konteksnya adalah ketika saya membuang di selokan sedangkan ini kan saya buang di tengah kelas saya buang di halaman tidak bisa muridnya mengatakan itu perintah untuk maaf larangan untuk membuang sampah itu berlaku mau di selokan mau di halaman selama bukan di tempatnya tidak boleh itu sahabat nuzul seperti itu rata-rata jadi boleh saja ada konteks ayat ini turun pada masa perang atau apa tetapi ulama telah mengambil kesimpulan kaedah al-ibratu biumumil lafzi la bi khususis salam yang diambil itu adalah keumuman lapasnya bukan kehususan sebabnya kalau semua ayat al-Quran dibatasi dengan sebabnya ya tidak ada yang terpakai jadi sahabat nuzul itu adalah salah satu bagian kecil dari bagaimana menyempurnakan pemahaman tetapi tidak menentukan penafsir jadi ketika ada firman Allah suratul ma'idah seperti itu itu berlaku seterusnya kecuali ada yang membatalkannya kecuali ada ayat lain yang membatasinya sebab nuzul tidak cukup kuat untuk begitu saja membatasi pengertian ayat nah bapak bapak saudara sekalian kira-kira itu macam-macam dari ayat al-Quran yang bisa kita sikapi dari sisi penafsirannya jadi belajar tafsir al-Quran tidak untuk belajar bagian yang merupakan istagsar Allah ta'ala bi ilmihi atau yang hanya Allah tahu tidak usah kita bahas yang kedua tafsir juga tidak berbicara tentang kot'iyat yang memang tidak mengandung makna yang macam-macam sudah satu itu saja maknanya menyangkut rukun iman rukun islam pokok-pokok iman pokok-pokok akidah syariat-syariat yang pokok keharaman khamar keharaman berjudi keharaman berjinah itu tidak usah untuk ditafsirkan lagi maka kalau ada orang mengatakan wah al-Quran itu kan al-Quran itu kan bisa ditafsirkan banyak macam jadi boleh saja al-Quran yang benar tapi penafsiran kan relatif itu persis seperti ungkapan para orientalis untuk menimbulkan keraguan di dalam al-Quran tidak semua ayat al-Quran itu relatif maknanya kalau sudah pokok kot'iyat kot'iyat jangan direlatifkan ada orang mengatakan misalnya ayat yang mengharamkan al-Quran kemudian yang mengatakan kita sekarang kan islam ini sudah tersebar di seluruh dunia ada umat islam yang tinggal di daerah yang sangat dingin sekali dekat kutuk utara situ minuman keras itu perlu untuk menghangatkan badan jadi bagi mereka itu ya tidak usah haram lah kurangilah kadar hukumnya ya teruh lah ini bagian dari usus syariah yaitu pokok ayat yang bicara tentang itu ayat yang tidak bisa ditafsirkan selain dari itulah yang dituju nah ini penting bapak-bapak saudara karena ungkapan bahwa apsir itu relatif itu banyak kita dengar sekarang ya betul ya apsir itu kan relatif bisa benar bisa salah itu kalimat bapak-bapak saudara sepintas benar tapi yang dimasukkan itu tidak benar nah ini pokok lima dari saya dalam kesempatan ini mungkin ada yang ingin bertanya satu dua sebelum kita tutup nanti kita akan mulai masuk pada tahap-tahap berikutnya insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur untuk kita bahas hal-hal yang lain silahkan ada yang ingin bertanya sekarang ini kebikman bahkan yang mengatasnamakan dirinya ulama itu cenderung untuk mendangkalkan akhidat kita mungkin sikap kita sebagai muslim tentu belajar terus menggali tafsir ini dan sekali lagi mungkin mohon pencerahan sikap kita dalam mereka yang apa namanya ikut-ikutan mendangkalkan akhidat kita terima kasih baik yang pertama sikap kita baca doa Rasul S.A.W. pada saat kalau kita melihat sesuatu sedang dicoba oleh Allah dengan penyakit zohir maupun batin dan yang kayak begitu termasuk penyakit kalau ada orang punya konsep yang melenceng yang sudah baku yang sudah koti kemudian dipermasalahkan mendangkalkan akhidat itu penyakit bagi dia kita baca doa sebagaimana Rasul S.A.W. mengajarkan kita Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menghafiatkan saya dari jawaban yang menimpanya itu satu yang kedua kita berikhtiar dengan cara yang baik untuk menjelaskan kepada orang itu apa sesungguhnya konsep yang benarnya kalau masih tidak mau ikut atau tidak mau mendengar keras pada pandangannya ya kita doakan mudah-mudahan Allah merubah hatinya membuka hatinya untuk memahami yang benar dan kemudian yang paling penting adalah mengamalkan mengamalkan dalam konteks keilmuan apa yang Allah pesankan ku ampusakum wahlikum konteks keilmuannya adalah kita didik anak-anak kita dan keluarga kita untuk memahami konsep bahasa berdasar dalam Islam supaya dia punya pemahaman yang benar dan bisa menjadi seorang muslim yang baik kalau memiliki kemampuan untuk menulis tulislah yang bisa meluruskan itu tetap dalam bingkai bihikmah wal mu'izatil hasanah wajadil hum bil dati'i asa Allahu'ala satu lagi Islam itu agama ilmu maksud dari Islam agama ilmu adalah bahwa Islam mengajarkan kita untuk belajar dan seluruh hal-hal yang ada di dalam Islam itu fondasinya ilmu pengetahuan pengetahuan kita terhadap ajaran Islam itu juga bermacam-macam tingkatan kewajiban untuk mengetahuinya ada hal-hal dalam Islam itu yang harus kita tahu begitu kita akil balik apa itu? ilmu hal kewajiban untuk menunaikan ibadah yang sehari-hari harus kita menunaikan jadi kewajiban untuk mengetahui cara bersuci kewajiban untuk mengetahui cara beristinjal bagaimana cara sholat bagaimana mengetahui qiblat itu kewajiban yang ilmu yang harus ada pada setiap orang ada juga kata para ulama kata para ulama kewajiban yang kita secara umum seluruh umat itu harus tahu secara garis besar tetapi perinciannya adalah wajib bagi yang akan melaksanakannya contoh kewajiban haji kita semua tanpa kecuali harus tahu bahwa haji itu rukun Islam itu harus tahu tapi perincian haji rukunnya syaratnya sunahnya adatnya itu wajib bagi yang akan menunaikan haji ya tapi kalau mau belajar mau baca sambil berdoa supaya cepat-cepat naik haji boleh cuman kita bicara dari sisi kewajiban mengetahuinya nah Islam mengajarkan kita untuk memahami keseluruhan perintah agama itu sebagai satu kesatuan maka jangan mempertentangkan antara satu perintah dengan perintah yang lain yang sama-sama wajib bagi orang yang sudah mampu punya uang dan segala macam berahlak baik itu wajib naik haji juga wajib jangan kemudian tidak naik haji dengan mengatakan ahlak saya belum bagus saya baguskan dulu lah sampai saya bagus baru saya naik haji nanti meninggal duluan belum haji sudah meninggal duluan maka kalau ada orang mampu padanya itu wajib bagi yang mampu jangan ditunda-tunda kalau sudah mampu masalah bahwa yang pulang dari Mekah itu masih banyak yang tidak mau sholat mendengar azan juga berat hatinya untuk masjid yaitu memang masalah manusia tugas kita adalah saling mengingatkan dan Allah subhanahu wa ta'ala membuka jalan untuk kita memperbaiki diri sampai al-gorgor sampai saat ketika sakratul maut sebelum sakratul maut itu kesempatan terbuka lebar jadi kalau ada kita melihat seperti itu ya kita nasihati kita ingatkan saling bernasihat satu sama lain itu manusiawi kita sering lupa yang saling ingatkan terakhir makna riba yang sesungguhnya itu seperti apa dan kan disini perekonomian kita didasari dari perbankan nah apakah itu termasuk di dalam riba itu sendiri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh definisi paling sederhana dari riba itu adalah kulluqordin jarum manfaatan itu definisi yang paling generik dari riba artinya setiap pinjaman yang membawa manfaat jadi pinjaman itu itu balik tapi ada embel-embelnya itu yang namanya riba bagaimana tentang bunga bang? ini pembahasannya panjang tapi intinya ada dua pandangan yang pertama pandangan dari jumhur jumhur itu artinya sebagian besar bahwa itu termasuk riba bunga bang ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bunga bang itu bukan termasuk riba untuk yang kedua ini alasan yang paling utama adalah karena bunga bang itu adalah satu bentuk transaksi yang mustahdar atau bentuk transaksi yang dulu tidak ada dan baru ada sekarang maka selama dia mustahdar dulu tidak ada sekarang baru ada maka sepanjang tidak ada unsur yang mengopikan bahwa dia haram dia kembali kepada kaedah asal al-aslu fil asya al-ubah bahwa dalam urusan transaksi kemanusiaan antar manusia perdagangan, jual-jual segala macam itu hukum dasarnya boleh dia kembali ke situ selama tidak ada yang betul-betul mengopikan bahwa dia adalah haram bagaimana sikap kita kalau saya ini saya ini ya serahlah kita mungkin agak beda yang pertama adalah al-furu juminan khilat mustahab yang paling bagus itu adalah kita ketika melihat ada perbedaan pendapat pendapat yang satu ini di pegang diakini oleh sebagian masalah kemudian ada satu dua ulama yang beda maka mari kita keluar dari yang diperselisihkan itu artinya kita ambil yang memang as-sawadul a'zom istilahnya yang merupakan pandangan mayoritas rasa-rasanya kalau kita berjalan tengah malam sendirian dengan seratus orang rasa-rasanya lebih aman kita jalan bersama seratus orang nah kira-kira begitulah kan katanya akhirat itu gelap gelap betul jadi matahari satu jengkal tapi matahari akhirat itu beda katanya matahari akhirat itu ada satu sifat matahari dunia yang dicabut yaitu menerangi panasnya tetap tapi menerangnya tidak nah dalam situasi yang panas sejengkal di atas ini rasa-rasanya kalau kita berjalan bersama ulama yang banyak itu rasanya ya bisa lah kita rasa-rasanya kalau kita sendirian itu cuma ada satu teman panasnya panasnya kaya apa kemudian gelap bulitan itu analog saja ya sekedar gambar jadi saya tidak hendak mengatakan bahwa bahwa yang memakan bunga bangun itu adalah pasti adalah riba yang disebut dalam Al-Quran saya tidak hendak mengatakan itu faktanya adalah memang ada perbedaan pendapat diantara diantara yang mengatakan bahwa bunga bangun itu bukan riba adalah al-imam sayyid muhammad tontawi beliau adalah mufti mesir pada waktu saya ada di sana bahkan beliau mengharap yang isinya adalah bahwa muamalah bang itu adalah halal tidak termasuk dari riba yang diharamkan cuma kalau saya pribadi ya seperti tadi lah ya akhirat itu gelap ya kita ikut lah sama kayak urusan-urusan ada orang yang yang cari-cari pendapat ulama untuk membenarkan bahwa bahwa yang yang begini ini sebenarnya tidak tidak apa-apa atau mengutakutik sesuatu yang sudah benar sudah koti dicari-cari ngomongan satu dua ulama entah ulama itu pada akhir hidupnya dia mungkin sudah kembali dari pendapat itu dan mengikuti pendapat ulama yang lain sama juga saya rasanya kalau nanti di akhirat jalan sama orang itu dibandingkan saya jalan dengan para ulama aku rasanya lebih enak berjalan sama ulama ini agama juga tidak kering agama itu juga masalah dari ketenangan kita istabti kolba tanya hati kita dalam hal-hal yang menimbulkan kesimpang siuran tanya hati kita karena hati seorang kumin itu insyaallah ada firasat-firasat yang baik dan disitu kita bisa memilih dengan pilihan yang menenangkan hati kita intinya adalah kalau ada syakwa sangka ya tinggalkan saja lah apalagi alternatifnya sudah banyak kalau dulu misalnya Syekh Muhammad Abdul Rahimahullah itu sempat menyampaikan bahwa praktek bunga bang itu adalah boleh itu disyaratkan dalam keadaan darurat dimana perbankan Islam itu belum ada Islam alternatifnya itu belum tercipta sekarang sudah ada kembali kepada pilihan masing-masing tapi tidak sekali lagi seperti tadi kita ingin hidup kita selamat dunia dan akhirat Allahu'alam kalau ada yang keliru khilaf saya mohon maaf dan mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini ada manfaatnya saya mengajar kita semua untuk memakmurkan Masjid Hubul Watan ini ini masjid kita semua dan kita jadikan tempat ini menjadi salah satu sumber keberkahan untuk NTB kita yang lebih baik terus menerus mudah-mudahan di masjid yang akan datang aku lukau lihad dan astaghfirullah libalakum mari bersama kita tutup dengan membaca doa akaratul majlis subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih